Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk ke materi yang pertama Kali ini kita akan belajar mengenai vitamin pada ibu hamil Kira-kira vitamin apa saja yang penting untuk dikonsumsi ibu selama hamil Dan apa fungsinya Menurut penelitian diketahui bahwa sekitar 3% persalinan terjadi persalinan dengan kelainan pada bayi Dan hal tersebut menjadi penyebab kematian kedua setelah prematur Diketahui bahwa sekitar 90% wanita mengalami defisiensi pada kolat Dan 20% wanita mengalami defisiensi pada vitamin E Bahkan setelah ibu hamil mengkonsumsi suplemen Ternyata diketahui 1 dari 4 ibu hamil masih diketahui mengalami kekurangan pada asam kolat dan vitamin E Vitamin selama masa hamil sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit dan penjagaan abnormalitas pada bayi Kira-kira vitamin apa saja yang dibutuhkan pada ibu hamil kita akan lihat Yang pertama kita akan membahas mengenai iodin Jadi selama hamil ibu sangat membutuhkan iodin untuk mampu meningkatkan kemampuan dari produksi tiroid di dalam tubuh Defisiensi dari iodin selama kehamilan akan menyebabkan penyakit gondok pada ibu dan bayi Selain itu juga bisa menyebabkan kerdil pada bayi Pada bayi kekurangan iodin juga dapat menyebabkan hipertiroidism Iodin pada ibu hamil membutuhkan sekitar 220 mg per hari Yang dapat kita dapatkan dari makanan seperti garam, telur, ikan laut, dan susu Kemudian pada DHA DHA ini berfungsi untuk pembentukan mata dan otak pada bayi DHA sangat dibutuhkan oleh ibu karena DHA ini juga akan ditransfer oleh ibu kepada bayi Untuk kebutuhan DHA dalam satu hari dibutuhkan 200 mg Pada ibu hamil yang dapat kita dapatkan dari makanan seperti ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga telur Kemudian vitamin yang ketiga adalah iron atau zat besi Zat besi ini akan berfungsi untuk membawa oksigen di dalam darah dan kemudian menyalurkannya di dalam tubuh kita Pada kebanyakan ibu hamil biasanya mengalami penyakit anemia Anemia ini karena kekurangan zat besi Untuk rekomendasi inteknya dalam sehari dibutuhkan zat besi sebanyak 27 mg Zat besi ini bisa kita dapatkan dari makanan seperti hati, sayur-sayuran hijau, seperti bayang Vitamin yang ketiga adalah kalsium Kalsium ini sangat berfungsi untuk pembentukan tulang, gigi, jantung, otot, dan juga sistem syaraf pada bayi Untuk kebutuhannya dalam perhari dibutuhkan intek sebanyak 1000 mg kalsium oleh ibu hamil Yang dapat kita dapatkan dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan, brokoli, dan sayur seperti bayang Kemudian vitamin yang selanjutnya adalah vitamin D Yang berfungsi untuk pembentukan otot dan imun sistem oleh bayi Vitamin D ini akan membantu dari penyerapan kalsium di dalam tubuh Dan dibutuhkan sebanyak 600 ayu per hari selama kehamilan Yang bisa didapatkan dari makanan seperti ikan, susu, dan telur Selanjutnya yang terakhir adalah vitamin asam folat Asam folat ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil karena dapat membantu pertumbuhan dari otak, sistem syaraf, jantung, dan mulut Yang paling penting pada asam folat ini akan menurunkan terjadinya kelainan seperti labiopalatosis kisis dan neural tube defect Dibutuhkan sekitar 600 mg per hari yang bisa kita dapatkan dari ikan seperti ikan salmon dan daging-dagingnya Berikut adalah 6 vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil selama kehamilan Oke, kita lanjutkan untuk materi yang kedua Untuk materi yang kedua ini nanti kita akan membicarakan what kind of food yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil Maka pada pembicaraan kita kali ini kita akan membahas food safety for the baby and me Oke, disini kita ada 2 bagian yaitu bagian food to avoid sama food to eat Jadi, makanan apa saja yang kita harus hindari Disini ada raw seafood atau makanan-makanan seafood yang dia mentah Contohnya ada sashimi, ada sushi yang dia pakai ikan mentah Itu sebaiknya dihindari Baiknya bagaimana konsumsi ikan-ikan yang dia matang dengan sempurna Kemudian yang kedua ada unpasteurized juice, cider, and milk Jadi, unpasteurized itu merupakan sebuah proses sterilisasi untuk makanan-makanan untuk menghilangkan bakteri yang ada di makanan tersebut Jadi, sebaiknya mengkonsumsi susu yang sudah dilalui proses pasteurized Kemudian ada soft cheese atau cheese yang dia terbuat dari unpasteurized milk Pilih yang apa bu? Pilih hot cheese atau cheese yang dia dibuat dari susu yang sudah melalui proses sterilisasi itu tadi Kemudian yang selanjutnya ada undercooked eggs Jadi, misal kalian mau makan telur setengah matang kan enak tuh Kuning telurnya melelar-melelar kemana-mana Tapi untuk ibu hamil itu sebaiknya dihindari Pilih telur yang dia masak dengan sempurna Yang kuning telurnya itu keras Yang sudah matang sempurna Yang selanjutnya adalah pre-made daily salad If you guys wondering what pre-made daily salad is It looks like this Jadi, ini merupakan salad-salad yang dia sudah di packaging dan dipasarkan melalui supermarket atau minimarket Baiknya bagaimana bu, bikin salad kalian sendiri di rumah dengan bahan yang fresh Kemudian ayam yang fresh yang kalian olah sendiri dengan rasa sesuai selera kalian Yang selanjutnya adalah rose porch atau kecambah mentah Baiknya bagaimana konsumsi yang memang dia sudah dimasak dengan sempurna Kemudian ada cold hot dogs kan banyak tuh Model-model frozen food ya Sosis atau beef yang dia bentuknya frozen gitu Nah, kalau mau dikonsumsi itu Pastikan itu dimasak dulu dengan sempurna sampai matang baru dikonsumsi Kemudian ada undercooked meat and poultry Poultry itu sejenis unggas, daging unggas ya Entah itu bebe, ayam, turkey Nah, pastikan mengkonsumsi daging-daging tersebut itu dalam keadaan matang yang sempurna Jadi, kalau makan steak pastikan dia yang perfect cook Jangan yang medium Nah, kemudian kita disini ada penjelasan tentang the dangers of Listeria and Toxoplasma gondi Nah, jadi Listeria itu merupakan bakteri yang ada di makanan-makanan yang biasanya dia undercooked Nah, bakteri ini bisa menyebabkan Listeriosis Nah, itu kejalannya seperti ada mual muntah Kemudian diare bahkan sampai ada menyebabkan peradangan otak Pada kasus kehamilan sendiri Ini bisa menyebabkan keguguran Kemudian ada premature labor Kemudian BBLR Sampai dengan event death Nah, yang selanjutnya adalah Toxoplasma gondi Untuk Toxoplasma gondi itu pada kehamilan bisa menyebabkan hearing loss Atau menyebabkan ketulian Kemudian kebutaan Ada sampai mental retardation Bahkan sampai perkerusakan pada otak Yang perlu diingat terkait konsumsi makanan ini Ada empat hal yang perlu kita ingat Yang pertama adalah Keep it clean Entah itu makanannya Entah itu alat untuk memasak Ataupun orang yang memasak Kemudian kita harus memisahkan Kalau dalam kulkas itu kita harus pisahkan Makanan-makanan yang dia mentah Kemudian ada makanan-makanan yang dia siap makan Jangan dijadikan jadi satu Kemudian yang selanjutnya adalah Masak makanan tersebut dengan sempurna Nah, yang terakhir adalah chill Nah, untuk chill ini Apabila kalian memasak makanan Dalam jumlah yang banyak Kemudian pada saat dikonsumsi kok ternyata tidak habis Kalian punya lap over Dan mau di storage di fridge Pastikan itu berada dalam suhu ruangan Selama kurang lebih 2 jam Baru ditaruh di kulkas Kemudian ini ada suhu aman ketika Memasak daging-dagingan ya Untuk ibu hamil Nah, untuk makanan seperti daging sapi Daging kambing, ikan itu paling tidak 63 derajat celcius Kemudian untuk telur Untuk ground beef Atau daging yang dia daging cincang Itu kurang lebih sekitar 71 derajat celcius Kemudian untuk ayam-ayaman Itu sekitar 74 derajat celcius Nah, sampai disini penjelasan terkait makanan Yang baik untuk ibu hamil Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang intake cairan Oke, we're back Kita akan membahas Why we need to drink more water during pregnancy Karena apa? Karena pada saat kehamilan tubuh itu memang memerlukan banyak cairan Alasannya First Yaitu adalah air mampu membantu tubuh untuk meregulasi suhu tubuh Yang kedua adalah Drinking enough water can prevent dehydration Bisa mencegah dehidrasi Karena apabila ibu hamil mengalami dehidrasi Itu bisa menyebabkan kontraksi Dan premature labor Yang selanjutnya adalah Water can help to prevent unary infection Jadi bisa mencegah infeksi saluran kencing Yang selanjutnya adalah Mampu membantu tubuh untuk menyerap nutrien Yang sudah dikonsumsi oleh ibu Yang selanjutnya adalah Bisa mencegah konstipasi Jelas ya Ibu hamil memang sering banget konstipasi Makanya butuh konsumsi banyak air Untuk melancarkan buang air besar Yang selanjutnya adalah Help relieve symptom of morning sickness Atau nausea Bisa menekan keinginan ibu untuk mual muntah Pada pagi hari ya Nah, berapa banyak sih ibu hamil perlu mengkonsumsi air Kurang lebih adalah 12 gelas per day Per hari Oke Untuk mengetahui apakah tubuh itu cukup konsumsi air atau tidak Kita bisa melihat warna urin yang dikeluarkan Apabila warna urinnya kecoklatan Apalagi sudah mulai kayak warna-warna teh itu Nah, itu sudah jadi warning buat tubuh kita Oh, perlu minum air Ayo, minum air lagi Ayo, airnya yang banyak Nah, itu jadi warning tersendiri buat tubuh kita Tapi kalau urinnya dia bening Nah, itu sudah menjadi patokan Atau sudah bisa menjadi gambaran bahwa tubuh kita itu Sudah cukup mengkonsumsi air Nah, jadi sekian penjelasan terkait konsumsi atau intake cairan pada masa kehamilan Oke, demikian penjelasan dari kami Semoga materi yang kami berikan dapat diterima dan bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!